Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya disini Kali ini kita akan membahas tentang Sejarah Kota Langsa, Provinsi Aceh Sampai saat ini belum ada referensi kuat mengenai berdirinya Kota Langsa Hal ini membuat saya tertarik untuk mengangkat sejarah Kota Langsa di trit ini Apalagi sejak ditemukannya nisan kuno di sekitar tambak milik warga Saya menggunakan beberapa sumber dari internet karena memang tidak ada tulisan referensi yang bisa saya masukkan dalam trit ini Masukkan komen dan saran dari pendengar sekalian dan jangan lupa subscribe Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia Terletak di wilayah timur Provinsi Aceh, Kota Langsa berada kurang lebih 430 km dari Kota Banda Aceh Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang No. 3 tanggal 21 Juni tahun 2001 Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2001 Pada awal terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, dan Kecamatan Langsa Timur Dengan jumlah desa sebanyak 45 desa, gampong, dan 6 kelurahan Kemudian dibegarkan menjadi 5 kecamatan berdasarkan Konung Kota Langsa No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baru Sampai saat ini belum ada referensi kuat mengenai berdirinya Kota Langsa Hal ini membuat saya tertarik untuk mengangkat sejarah Kota Langsa di trik ini 1. Versi pertama, diceritakan oleh Dr. Alwi, salah satu keturunan generasi ke-7 Raja Langsa Bahwa Langsa sudah berdiri sejak abad ke-15 Pada abad tersebut, ada salah seorang pangeran dari Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat Yang berlayar ke daerah ini melalui Selat Malaka dan berlabuh di daerah Titik Kembar Sekarang GP, Barang Langsa Lama, Kec, Langsa Lama, pangeran tersebut membuka hutan belantara di daerah ini untuk dijadikan lahan Konon saat itulah, datang seekor burung elang besar yang berputar-putar di wilayah tersebut Secara harkiah, kata langsa berasal dari gabungan kata elang dan kata sa Bahasa Aceh untuk kata satu Menjadi elangsa Jika kata elangsa diucapkan secara cepat, maka akan terdengar menjadi langsa 2. Versi kedua Versi kedua ini berasal dari mulut ke mulut Dikatakan bahwa konon pada masa dahulu, ada dua buah kerajaan burung di sekitar langsa Yaitu kerajaan elang di sekitar Kuala Ibi Dan kerajaan angsa di wilayah Aceh Tamiang Pada saat itu, makanan di wilayah kedua kerajaan ini menikis, memaksa mereka untuk mencari makanan di wilayah lain Sumber makanan yang mereka temukan berada di sekitar Kuala Langsa, sekarang GP Kuala Langsa, Kej, Langsa Barat, terjadi peperangan dalam memperebutkan wilayah dan sumber makanan ini Setelah keperangan, kedua pemimpin kerajaan ini sepakat untuk membagi wilayah ini 5 hari untuk kerajaan angsa dan 2 hari untuk kerajaan elang Mereka sepakat untuk menamakan wilayah baru ini dengan sebutan langsa 3. Versi ketiga Versi ketiga ini berasal dari opini Poni di Sanjaya di salah satu media sosial Menurut beliau, dikatakan bahwa di sekitar langsa terdapat dua alur sungai kecil Yaitu Lueng Sa, sekarang GP Sungai Lueng, Kej, Langsa Timur Dan Lueng 2, sekarang GP Alur 2, Kej, Langsa Barat Pada masa tersebut, langsa hanyalah sebuah kerajaan kecil dan dengan persetujuan Oleh Balang, Belanda membuka lahan perkebunan karet di wilayah Langsa, Julok Pulau 3 Kedua terakhir berada di wilayah Kapp, Aceh Timur dan wilayah Kapp, Aceh Tamiang Dengan dibukanya lahan pertanian, Belanda mengirimkan transmigran dari Pulau Jawa untuk bekerja di perusahaan karet ini Kemungkinan dengan masuknya suku Jawa dan perubahan dialek ke wilayah ini Pengucapan kata Lueng Sa perlahan berubah menjadi langsar lalu menjadi langsa Perkebunan karet ini sekarang telah menjadi PT Perkebunan Nusantara yang berkantor pusat di kota Langsa 4. Versi keempat Menurut cerita kota Langsa awalnya direncanakan kolonial Belanda untuk dibangun dengan memakai master plan pendirian kota Bogor Sehingga kota ini merupakan satu-satunya kota dengan bentuk kata ruang Awal yang relatif sangat baik di daerah Aceh Kota Bogor memiliki kebun raya Bogor dan telah menjadi trademat kota tersebut Demikian juga di kota Langsa di mana Saipuan di masa awal berdirinya telah diperuntukkan suatu lahan di GP Saya bujuk selemak untuk dijadikan suatu kawasan seperti kebun raya Bogor Yang sekarang dinamakan hutan kota Langsa disebut juga hutan lindung Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas tutorial terkini Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!